Halo teman-teman, masih dengan saya lagi Felix. Tentunya masih melanjutkan bahasan mengenai Dong Hua kesayangan kita, yaitu Shao Lan. Dalam bagian sebelumnya, kita telah melihat tim Sri Lanka yang telah berhasil lolos ke babak final dan juga telah sukses mengalahkan tim dari Kekaisaran Sing Luwo. Namun seperti biasa, bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Dong Hua-nya secara langsung, kalian bisa skip video ini karena pastinya konten kali ini akan banyak mengadung spoiler. Terus bagi yang selalu nanya nontonnya di mana, sebenarnya kalian bisa nonton aja di WTV. Di web bisa, mode aplikasi pun juga sudah ada di Play Store ataupun di App Store. Buruan segera didownload karena selain Shao Lan, di sana juga banyak tontonan menarik lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Pasca pertempuran yang cukup menegangkan melawan Akademi Kekaisaran Sing Luwo, tim Sri Lanka bergegas kembali ke perkemahan. Di perjalanan, mereka sempat berpapasan dengan ketua dan wakil ketua tim utama dari Akademi Kekaisaran Tiando, yakni Yu Tianheng dan Du Guyan. Tianheng memulai bercakapan dengan memuji kemampuan dari tim Sri Lanka yang sudah semakin kuat semenjak pertarungan mereka dulu. Kemudian, ia meminta kepada Tang San untuk menyaksikan pertarungan timnya besok melawan tim dari Balero Pelindung. Meskipun menurut Tianheng pada akhirnya mereka tetap akan kalah, namun timnya ingin berusaha membuat tim Balero Pelindung mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tang San mengatakan kalau tidak ada yang tahu sebelum mencoba. Jika dari awal Tianheng sudah tidak memiliki keyakinan akan menang, maka tim Tiando tidak layak bersaing dengan tim Sri Lanka. Pasca pertarungan terakhir, Oishiki dan Mang Ho Junla yang terluka cukup parah. Tetapi menurut Guru Xing Ming tidak perlu cemas karena mereka berdua akan segera pulih setelah istirahat satu malam. Pada malam harinya, Dai Mubei mengajak Tang San bicara mengenai identitas dirinya yang sebenarnya adalah pangeran ketiga dari kerajaan Xing Luo. Dan Dai Wei Xi yang mereka lawan hari ini adalah kakaknya yang merupakan pangeran pertama. Di sini Tang San mempertanyakan mengapa persaingan antar pangeran kekaisaran Xing Luo harus saling membunuh. Menurutnya hal itu tidak masuk akal karena bisa merusak hubungan keluarga dan persaudaraan. Dai Mubei kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya bukan literally dibunuh, melainkan akan diasingkan di perbatasan, tidak diperbolehkan mengembangkan kekuatannya dan dilarang ikut campur dalam urusan kekaisaran. Meski terlihat kejam, namun tradisi ini sudah berlangsung selama berabad-abad dengan tujuan untuk selalu melahirkan sosok pemimpin yang sangatlah kuat. Ia lalu juga menjelaskan bahwa kekaisaran Xing Luo memiliki kekuasaan yang sebenarnya jauh lebih luas ketimbang kekaisaran Tiandu dan Balero Pelindunglah yang menjadi pihak penengah dari dua kekaisaran tersebut. Karena jika sampai perang pecah dan kekaisaran Xing Luo berhasil mengambil alih kekuasaan atas Tiandu, maka kekuatan tempurnya akan menjadi jauh lebih kuat. Yang dikhawatirkan bisa dengan mudah mengalahkan Balero Pelindung itu sendiri, sehingga dengan alasan itulah pihak mereka terus menjaga kestabilan tersebut. Dai Mubei sudah memutuskan bahwa ia dan Suying akan kembali ke kerajaan Xing Luo setelah turnamen berakhir, mengingat ia sudah berhasil menandingi kakaknya. Ia kemudian menawarkan kepada Tang San untuk ikut dengannya, karena kekaisaran Xing Luo akan menjadi tempat yang sangat aman. Kekuatannya lebih besar dari kekaisaran Tiandu dan bahkan Balero Pelindung pun tak akan berani macam-macam. Namun Tang San belum bisa mengiyakan tawaran tersebut dan ingin meminta saran dari Master Xiao terlebih dahulu. Mubei pun tak akan memaksa, tetapi jika ingin ikut dengannya, ia bersedia menyediakan tempat berlatih terbaik kepada Tang San agar bisa terus mengembangkan potensinya. Dan Kelak jika dirinya sudah menjadi kaisar dari kekaisaran Xing Luo, ia berjanji akan menjadikan Tang San sebagai penasihat dari seluruh pasukan militernya. Tang San mengatakan kalau nanti ia memutuskan memilih salah satu pihak, maka pihak Dai Mubei akan menjadi pilihan pertamanya. Selain itu, jika Kelak Mubei mengalami masalah dan memerlukan bantuannya, ia berjanji pasti akan datang tidak peduli mau sejauh apapun. Keesokan harinya, tibalah pertarungan tim dari Akademi Tiandu melawan tim dari Balero Pelindung. Dijelaskan kalau sejauh ini Balero Pelindung belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, dan kali ini untuk pertama kalinya, tiga master roh yang mendapatkan julukan sebagai generasi emas Balero Pelindung pun diturunkan. Yang pertama bernama Xiei Wei, master roh level 52 pemilik kekuatan roh pelindung berlatih bulan sabit. Yang kedua bernama Hu Lena, master roh level 53 pemilik kekuatan roh pelindung rubah iblis. Teknik hipnotisnya bahkan dijelaskan lebih kuat dari teknik roh milik Xiaowu. Dan yang ketiga bernama Yan, master roh level 51 pemilik roh pelindung api vulkanik. Selain itu, keempat master roh di belakangnya juga masing-masing memiliki kemampuan unik yang tentunya tidak bisa dipandang remeh. Di sisi seberang ada tim kekaisaran Tiando yang masih diketuai oleh Yu Tianheng, master roh level 43 yang merupakan keturunan langsung dari sekte naga tiran petir biru. Tepat di sampingnya adalah Dugu Yan yang selama ini kita kenal sebagai cucu dari kakek Dugu. Secara keseluruhan, kekuatan dari tim kekaisaran Tiando masih jauh berada di bawah tim balero pelindung. Bahkan ketuanya saja sudah terpaut 9 level. Meskipun kemarin telah dibuktikan tim Sri Lanka bahwa level bukanlah segalanya, tetap saja pertarungan ini pasti akan menjadi sangat berat bagi Tianheng dan kawan-kawannya. Di awal, pihak balero pelindung menyerang mental lawan dengan mengatakan agar pertarungan ini tidak perlu dilanjutkan. Mengaku kalah saja karena sudah jelas siapa yang akan menjadi pemenangnya. Namun Tianheng tak goyah dengan geretakan tersebut dan tetap menunjukkan kepercayaan dirinya yang masih sangat tinggi. Langkah pertama, Hulena maju menyerang dengan mengeluarkan skill hipnotisnya. Menyadari hal itu, Tianheng segera memerintahkan anggota timnya agar tidak melihat mata musuh. Namun ternyata itu hanyalah sebuah pengalih perhatian. Teknik hipnotis sesungguhnya Hulena lakukan dengan menyebarkan kabut merah untuk mengepung tim Tiando dan melancarkan serangan hipnotis melalui pendengaran yang dapat langsung mengunci pergerakan target. Sebagai langkah selanjutnya, ia dan C.A.Y.W. melakukan teknik penyatuan roh pelindung menciptakan wujud kekuatan baru yang mereka sebut Pesona Iblis untuk mengeksekusi target yang telah dilumpuhkan. Baik semua fungsi indera, pergerakan, dan kekuatan roh akan berkurang sebanyak 50% di bawah pengaruh hipnotis kabut merah pada serangan pertama. Selain itu, tebalnya kabut merah juga membatasi penglihatan anak-anak Tiando sehingga mereka tidak bisa mengantisipasi dan memprediksi dari mana arah serangan musuh. Tanpa tahu pasti apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam kabut, lima masroh dari tim kekaisaran Tiando satu persatu mulai dijatuhkan. Kini di dalam sana tersisa Yu Tianheng dan Du Guyan. Hanya perlu menunggu waktu sampai mereka berdua juga berhasil dikalahkan. Diperlihatkan, Yu Tianheng yang berusaha keras untuk tetap menjaga kesadarannya. Namun pada akhirnya sia-sia juga karena lawan memang berada di level yang benar-benar berbeda. Dengan jatuhnya, Tianheng menjadi kemenangan mutlak bagi tim baleroh pelindung. Setelah menyaksikan pertarungan hebat yang ditunjukkan oleh tim baleroh pelindung, Master Shou menyarankan agar anak-anak Sri Lanka tidak kehilangan kepercayaan dirinya saat nanti berhadapan dengan mereka. Kemudian Master Shou juga menjelaskan meskipun tim baleroh pelindung nampak sangatlah kuat, namun mereka memiliki kelemahan yang sangat mencolok. Kekuatan utama mereka terletak pada teknik penyatuan roh pelindung. Selain itu, tiga masroh yang berada di depan adalah anggota intinya. Mereka tidak punya kerjasama yang baik dengan empat anggota lainnya, dan jelas dalam hal kerjasama tim akademis Sri Lanka masih jauh lebih diunggulkan. Pertarungan demi pertarungan telah berlalu meskipun scene lengkap pertarungannya tidak diperlihatkan. Kini terpilih tiga tim yang masuk ke pertandingan tiga besar, yaitu tim dari Akademi Chen Feng, tim dari Akademi Sri Lanka, dan tim dari Baleroh Pelindung. Singkat cerita, hari pertarungan pun telah tiba. Arena yang dipilih berbeda dari arena babak sebelumnya, dan kali ini dalam upacara pembukaannya, Bibidong sang pemimpin suci Baleroh Pelindung memberikan sambutannya. Semua peserta berlutut untuk memberikan hormat, namun Tang San enggak melakukannya karena selama ini ia hanya akan memberikan penghormatannya kepada guru dan juga ayahnya saja. Bibidong kemudian menatap Tang San dengan pandangan intimidatif, sehingga untuk mengantisipasi hal itu, Tang San segera mengaktifkan mata iblis ungunya. Dalam sambutannya, Bibidong mengumumkan perihal hadiah besar yang akan pihak Baleroh Pelindung berikan kepada tim yang berhasil menjuarai turnamen elit Akademi Roh. Hadiah itu berupa tiga buah tulang roh yang berasal dari seluman roh berusia puluhan ribu tahun. Satu tulang roh tangan kanan, satu tulang roh kaki kiri, dan satu tulang roh kepala. Tulang roh kepala memiliki kekuatan spiritual dan kebijaksanaan, yang mana dahulu tulang roh tersebut dimiliki oleh mendiang pemimpin suci terdahulu. Terdapat tiga tim di babak kali ini, sehingga diadakanlah pertarungan perorangan dengan tujuan mengeliminasi salah satu tim karena di babak final hanya akan diisi oleh dua tim saja. Setelah diundi, Akademi Chen Feng harus melawan Akademi Baleroh Pelindung. Namun sebelum pertarungan dimulai, tim Baleroh Pelindung mengaku kalah. Selanjutnya giliran tim Sri Lanka yang maju melawan Akademi Chen Feng. Namun di sini Master Xiao menyadari kalau ini adalah taktik dari Baleroh Pelindung yang sudah bekerja sama dengan Akademi Chen Feng. Oleh karena itu, ia tidak ingin terjebak dalam permainan mereka dan memutuskan untuk menyerah saja. Terakhir, Baleroh Pelindung harus kembali bertarung melawan Akademi Chen Feng. Dan benar saja, giliran Akademi Chen Feng yang menyatakan kalau timnya menyerah dan membiarkan tim Baleroh Pelindung untuk maju ke final terlebih dahulu. Sehingga dengan ini, tim Baleroh Pelindung lolos ke final. Sementara Akademi Chen Feng akan bertarung melawan Akademi Sri Lanka untuk memperebutkan kuota final yang satu lagi. Di sini kalau dijelaskan memang agak ribet ya, tapi intinya Akademi Sri Lanka dan Akademi Chen Feng akan bertarung dan yang menang nanti akan melawan tim dari Baleroh Pelindung di babak final. Jadi sebenarnya Akademi Chen Feng dan Baleroh Pelindung itu bersatu buat ngalahin tim Sri Lanka gitu. Kita langsung lompat ke hari berikutnya. Kedua tim maju untuk memulai pertarungan memperbutkan kuota untuk masuk ke final melawan tim Baleroh Pelindung. Terlihat Wu yang menjelaskan bahwa sebenarnya tujuannya bekerja sama dengan Baleroh Pelindung adalah agar ia bisa diberikan kesempatan untuk kembali bertarung melawan Tangshan. Meskipun terlihat kalau Tangshan tidak terlalu menghubrisnya. Di atas arena, kedua tim pun sudah siap dengan formasi masing-masing. Tim Akademi Chen Feng menjadikan Feng Xiu Tian sebagai ujung tombaknya. Dengan dukungan dari tipe support di belakangnya yang disalurkan ke tubuh Wu Wu, ia memperkuat skill sayap bade Feng Xiu Tian dengan teknik kekuatan roh pelindung gabungan. Gabungan dari keduanya secara teori memang sangatlah dimungkinkan karena pada dasarnya angin memanglah bisa digunakan untuk memperkuat api. Di paling belakang, Oishiki menyalurkan kekuatan rohnya ke tubuh Ning Rongrong yang kemudian ia perkuat dengan skill dukungan cahaya kibau, kemudian disalurkan lagi ke Suying, disalurkan lagi ke Mang Hojun, terus diperkuat sampai estafet dari kekuatan roh tersebut masuk ke dalam tubuh Tangshan. Dan inilah teknik penyatuan kekuatan roh tujuh orang. Semua yang hadir pun benar-benar dibuat tercengang, karena biasanya teknik penyatuan kekuatan roh hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki teknik dan jenis roh pelindung yang mirip. Teknik yang sama pernah ditujukan oleh anak-anak dari Akademi Changhui, dulu di bebak penyisihan, dan memang benar mereka memiliki jenis roh pelindung yang sama sehingga bisa menyatukan energi untuk memperkuat skill rohnya. Namun ketujuh, monster Sri Lanka ini ternyata sanggup melakukannya, padahal jelas-jelas setiap anggotanya memiliki jenis roh pelindung dan teknik yang berbeda-beda. Tentu saja dibalik kejeniusan dari teknik ini ada Master Xiao yang memang memiliki teori dan pengetahuan yang luar biasa mengenai dunia roh. Setelah cukup menyerap kekuatan roh dari teman-temannya, Tangshan langsung merapalkan teknik untuk memanggil roh pelindung terkuatnya, yakni Palu Hao Tian. Sementara itu Feng Shiyotian melihat kalau inti dari teknik Sri Lanka berada pada Ning Rongrong. Menurutnya, asalkan ia bisa menjatuhkannya, pasti teknik ini akan hancur. Tanpa rasa ragu, ia pun bergegas menggunakan teknik badai iblis 36 sayatan tanpa henti untuk memulai serangan. Teknik yang sama dengan teknik yang membuat Tangshan benar-benar kesulitan di babak kemarin. Ia maju dengan kecepatan tinggi, berencana mengambil kesempatan sebelum kekuatan Tangshan mencapai puncaknya. Menanggapi hal itu, Tangshan segera mengaktifkan teknik mata iblis ungu, yang mana salah satu kemampuannya adalah mampu melihat pergerakan secepat apapun. Dan setelah menunggu timing yang tepat, ia melompat ke arah Feng Shiyotian untuk menghantamnya menggunakan palu hau tian. Serangan itu, Tangshan arahkan ke sayap untuk meminimalisir cedera fatal yang mungkin bisa diterima oleh Feng Shiyotian. Namun meski begitu, serangan tersebut begitu kuat, sampai-sampai membuat target terlempar jauh dan tak sanggup untuk bangkit lagi. Memang benar bahwa di pertarungan sebelumnya, teknik ini benar-benar menyulitkan Tangshan dan memaksanya untuk bertarung dalam waktu yang cukup lama. Namun siapa sangka sekarang ia bisa mengalahkannya hanya dengan sekali serang saja. Pada dasarnya, sama-sama menggunakan teknik penyatuan, tetapi jelas terlihat perbedaannya karena di pihak Tangshan ada enam orang yang memberikan dukungan. Sementara Feng Shiyotian hanya mendapatkan dukungan dari tiga orang saja. Gap kekuatannya terlalu besar. Selain itu, kesalahan terbesar dari Feng Shiyotian adalah menggunakan teknik yang sama saat berhadapan dengan Tangshan dulu. Tentunya semenjak pertarungan terakhir mereka dulu, Tangshan sudah jauh meneliti mengenai teknik 36 sayatan tanpa henti milik Feng Shiyotian tersebut. Ia merumuskan sebuah teori bahwa teknik tersebut memiliki kelemahan yang sama dengan teknik palu acak miliknya, yaitu selama teknik tersebut bisa diganggu di awal, maka kekuatannya tidak akan bisa dikerahkan. Mengandalkan penglihatan unik miliknya, sedari awal Tangshan sudah menangkap pergerakan dari Feng Shiyotian. Dan ketika Feng Shiyotian masih menambahkan kecepatan, merupakan waktu yang tepat untuk mengganggunya sebelum mencapai kekuatan puncak. Namun kini Master Xiao merasa kalau situasi Tangshan menjadi lebih berbahaya karena palu hau tian telah diperlihatkan terlalu banyak, yang mana hal ini membuat hasrat Balero Pelindung untuk membunuhnya pasti akan menjadi lebih kuat. Ketika menyaksikan Feng Shiyotian yang telah dikalahkan hanya dengan satu serangan saja, membuat Hua Wu sangat kesal. Bersama anggota yang masih tersisa, ia segera merapalkan teknik untuk melakukan serangan balasan. Di waktu itu juga Tangshan bergegas menarik kembali palu hau tian yang wujudnya sekarang lebih besar dari tubuhnya sendiri. Dan bukannya surut, kekuatan dari palu hau tian justru semakin menggila. Seakan Tangshan akan bersatu dengan roh pelindungnya tersebut. Perlu diketahui bahwa tening ini merupakan teknik perwujudan roh pelindung yang harusnya hanya bisa dilakukan oleh Master Roy yang telah mencapai level 70 ke atas. Dengan kekuatan yang didapat dari ke-enam temannya, ditambah lagi peningkatan dari skill support Chayaki Bowning rong-rong, Guru Liu Orlong mengatakan kalau kekuatan Tangshan sekarang pasti sudah setara dengan Master Roy level 70. Tidak ingin menunggu sampai Tangshan benar-benar mencapai kekuatan puncaknya, Wu Suang bersama anggota lainnya yang belum ingin menyerah segera maju untuk mengganggu Tangshan. Tetapi sayangnya mereka terlambat. Ledakan dari energi yang Tangshan kumpulkan lebih dari cukup untuk menjatuhkan seluruh anggota tim dari Akademi Chen Feng. Namun sialnya karena kekuatan yang terkumpul terlampau besar membuat Tangshan hilang kendali dan terlihat ingin meluapkannya melalui serangan dari teknik palu acak miliknya meskipun jelas-jelas timnya sudah menang atas Akademi Chen Feng. Tekanan yang ditimbulkan dari palu hau tian Tangshan begitu kuat yang dikhawatirkan bisa melulu lantahkan seluruh arena. Sebelum teknik sempat meledak, Tangshan mendengar suara misterius yang berbisik agar ia menghentikan tekniknya tersebut lalu menginstruksikan supaya menarik palu hau tian dan menyimpannya kembali. Diumumkanlah bahwa tim dari Akademi Sri Lanka menjadi pemenang dalam pertarungan kali ini sehingga berhak maju ke babak final besok melawan tim dari Balerok Pelindung. Sekembalinya dari arena turnamen, semua murid yang bertanding pada hari ini mendapatkan healing untuk memulihkan kondisinya. Sembari itu, Master Shaw menjelaskan bahwa teknik penyatuan tujuh Master Ross sebenarnya ia siapkan untuk menghadapi tim dari Balerok Pelindung. Untuk itu, ia punya keyakinan 70% akan menang. Namun karena kini teknik tersebut sudah diperlihatkan, pastinya tim dari Balerok Pelindung sekarang sudah memikirkan cara untuk mengatasinya sehingga strategi ini sudah tidak lagi akan efektif. Dan benar saja, di Aula Balerok Pelindung, Bibidong terlihat sedang menyampaikan taktik kepada timnya. Bagaimana cara untuk mengatasi teknik penyatuan dan perwujudan roh pelindung milik Tang San. Bahkan ia mengatakan kalau cara apapun bisa mereka gunakan sekalipun itu bisa membuat Tang San sekarat. Kembali ke tempat Sri Lanka yang masih berupaya menyusun strategi untuk pertarungan besok. Flander mengungkapkan kalau sangat beresiko jika besok Tang San kembali menggunakan teknik perwujudan alat roh pelindung karena kondisi tubuhnya mustahil bisa pulih secepat itu. Skenario terburuknya jiwa Tang San akan benar-benar tersedot habis ke dalam palu Houtian. Efeknya bisa mempengaruhi kondisi sikis sehingga Tang San bisa saja akan kehilangan kewarasannya. Pembicaraan pun ditutup dengan Master Xiao yang memerintahkan semuanya untuk segera beristirahat sementara ia akan memikirkan cara terbaik untuk menghadapi pertarungan besok. Di pihak Balerok Pelindung, Master Hantu mengatakan kalau Master Xiao lah otak dibalik strategi tempur dari anak-anak Sri Lanka hingga bisa mencapai titik ini. Ia pun mengusulkan agar ia diberi perintah untuk membunuhnya saja. Namun Bibidong tidak mengizinkannya, ia beralasan kalau Master Xiao merupakan pemegang plat tatua Balerok Pelindung sehingga kematiannya bisa merusak reputasi dari Balerok Pelindung itu sendiri. Untuk itu ia menegaskan agar Master Hantu dan Master Krisan tidak melakukan tindakan di luar apa yang ia perintahkan. Akan tetapi sebenarnya dibalik alasan itu, Bibidong ingin melindungi Master Xiao karena jauh di lubuk hatinya ia masih memiliki perasaan terhadapnya. Dalam diskusinya, Master Xiao melarang Tang San untuk menggunakan teknik penyatuan tujuh orang dan perwujudan roh pelindung mengingat resiko yang telah dijelaskan sebelumnya terlalu besar. Jadi kembali ke rencana awal, tim Sri Lanka akan memanfaatkan keburukan dari kerjasama tim musuh. Sebisa mungkin Tang San akan menghentikan teknik penyatuan roh pelindung dari Si Yue dan Hu Lena karena jika penyatuan roh pelindung musuh berhasil dilakukan, maka kekuatannya bisa meningkat hingga mencapai level 70. Terlebih lagi saat mereka berdua telah bersatu, penyatuan tersebut tidak akan bisa dihancurkan. Dalam perjalanan menuju arena babak final, tim Sri Lanka berpapasan dengan tim lain yang sudah lebih dulu gugur dari turnamen. Mereka semua kagum dengan teka Tang San yang sudah sampai di titik ini. Seakan menaruh harapan besar kepada tim Sri Lanka yang akan mengukir sejarah baru dalam turnamen akademi roh elit yang mana sebelumnya tim belerah pelindunglah yang selalu menjadi juaranya. Flander lalu menyampaikan pidatonya sebelum memasuki arena. Ia mengungkapkan kalau ia sangat bangga bisa membimbing anak-anak jenius seperti mereka. Kini setelah pertarungan ini baik menang maupun kalah, semua murid akan dinyatakan lulus dari Akademi Sri Lanka sehingga setelah itu mereka harus mulai mengambil jalannya masing-masing. Singkat cerita, kedua tim mulai memasuki arena. Seperti pertarungan yang lalu, Hulena memulai serangannya dengan teknik hipnotis untuk melumbuhkan target. Akan tetapi Tang San pastinya sudah mengantisipasi hal tersebut. Ia menyadari kalau teknik hipnotis Hulena disalurkan melalui penglihatan dan pendengaran. Selanjutnya ia memberikan perintah kepada Shou yang juga menguasai teknik hipnotis untuk mematahkan teknik hipnotis musuh. Terbilang cara yang cerdik untuk melawan hipnotis dengan hipnotis. Meskipun gagal melancarkan serangan hipnotisnya, Hulena masih mempunyai teknik kabut merah untuk membatasi pergerakan dari tim Sri Lanka. Kesempatan itu ia gunakan untuk melakukan penyatuan roh pelindung dengan Su Yuwei. Ditambah dengan adanya dukungan dari tipe support di belakangnya, membuat mereka berdua dengan segera bisa langsung bersatu dan setiap menyelesaikan pertarungan dengan cepat seperti apa yang mereka lakukan kepada tim dari Akademi Tiando. Sementara itu, Tang San mulai mengingat perkataan dari Tien Heng. Meskipun Tien Heng tahu kalau timnya tidak akan bisa menang, ia tetap mengambil resiko bertarung dengan tujuan supaya tim Balero Pelindung bisa segera menunjukkan teknik pambungkasnya tersebut. Membukakan jalan kepada tim Sri Lanka untuk bisa meng-counternya. Diperlihatkan hanya Tang San yang masih sanggup menjaga kewaspadaannya berkat kemampuan mata iblis ungu yang dapat menahan serangan sikis. Sementara teman-temannya yang sudah mulai merasakan efek dari kabut asap yang mengakang fungsi indera, membatasi pergerakan dan menurunkan kemampuan roh mereka hingga 50%. Ia pun menginstruksikan agar tetap saling menjaga dan jangan bergerak sembarangan karena di balik kabut merah ini tersembunyi sebuah kekuatan hipnotis khusus yang mengurangi fungsi penglihatan dan mengacaukan mental. Serangan mulai dilancarkan oleh musuh. Secara acak, ratusan senjata belatih sabit dilepaskan untuk menghabisi tim Sri Lanka. Namun Tang San dapat meresponnya dengan sangat baik. Ia melempar teman-temannya keluar ke tempat yang aman sedangkan dirinya secara akurat bisa memprediksi arah serangan lawan dan berhasil menghalau senjata belatih sabit yang asli. Semuanya pun dibuat benar-benar terkejut. Mengingat kabut merah ini diklaim sebagai perangkap yang sama sekali tidak memiliki celah. Siapapun yang terjebak, kekuatannya akan dilucuti, semua pergerakannya akan dibatasi, bahkan kesadarannya pun tak akan sanggup untuk mengenali arah. Hal ini sekali lagi membuktikan betapa kuatnya penangkal sikis yang dimiliki oleh Tang San. Tentunya ini diluar dugaan dari tim Balero Pelindung. Kesempatan inilah yang Tang San tunggu untuk bisa membalikan keadaan. Tak lantas panik dengan hal itu, Hulena pun segera memperluas area kabut merah untuk memastikan kalau timnya masih menguasai jalannya pertempuran. Serangannya berikutnya mereka targetin kepada Ningrong-Rong sebagai tipe support yang paling menyulitkan. Untung saja kemampuan terbang dari Oishiki masih bisa menjadi sebuah kejutan yang mana jalur udaralah yang paling aman untuk bisa lepas dari perangkap kabut merah. Tetapi Hulena berpikir kalau anggota yang lain bukanlah sebuah ancaman. Kelima, anggota Balero Pelindung lebih dari cukup untuk bisa menanganinya. Sehingga sekarang ia akan lebih fokus kepada Tang San yang menurutnya masih berada di dalam genggamannya. Tentu di pertarungan terakhir ini Tang San akan benar-benar all out Tanpa ragu ia langsung mengeluarkan tulang roh laba-labanya untuk mengantisipasi serta mengakhiri kelemahan kabut merah terhadap dirinya. Walaupun secara level kekuatan Tang San jauh di bawah mereka dengan keberadaan tulang roh yang dimilikinya dapat memperkecil perbedaan di antara mereka. Hulena kembali maju dengan mengandalkan kecepatannya yang telah ditingkatkan. Rumput Wiro Perak bisa dihancurkan dengan sangat mudah terjadilah benturan antara tulang rohnya melawan senjata musuh dan sayangnya tulang roh Tang San tak memiliki durabiliti yang cukup kuat untuk bisa menahan tajamnya berlatih bulan sabit. Di waktu yang bersamaan Dai Mubei sedang genjar-genjarnya berhadapan dengan master roh tipe elemen api dari tim Balero Pelindung. Namun meskipun sudah membuat kombinasi serangan dengan Suying ia masih belum mampu menyentuhnya karena pertahanan batu lava yang terlihat sangat kokoh. Sementara tim Sri Lanka yang lain berhadapan dengan master roh yang memiliki skill serangan jarak jauh yang sangat kuat namun masih belum cukup kuat untuk menebus perisai pelindung emas milik Xiaowu. Seperti yang sudah master Xiaowu prediksi di awal meskipun secara individu tim Balero Pelindung lebih kuat namun yang menjadi kelemahan terbesar mereka adalah buruknya kerjasama tim. Kelemahan inilah yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak Sri Lanka untuk berusaha menjatuhkan mereka satu persatu. Di dalam kabut Tang San masih bertarung dengan begitu sengit melawan teknik gabungan roh pelindung Xiaoyue dan Hulena. Ia mampu mengombinasikan gerakan tulang roh delapan kaki laba-laba dengan teknik langkah hantu untuk mengimbangi kecepatan musuh. Salah satu serangan yang Tang San hindari ternyata menarget Dai Mubai yang tengah sibuk bertarung. Meski dapat menghindar, ia lengah sehingga membuatnya terjebak di dalam perangkap lava. Untung saja Tang San melepaskan skill keempatnya dengan tepat melindunginya sebelum berlatih bulan sabit sempat merobek ginjalnya. Sayangnya, skill keempat Tang San terlalu banyak mengkonsumsi kekuatan rohnya, memberikan angin segar kepada Hulena untuk segera menghabisinya. Dua sabit bulan langsung ditembakkan ke arahnya. Karena tak mungkin menangkis keduanya secara langsung, Tang San menggunakan teknik rahasianya. Dengan perhitungan matematis, ia dapat mengukur seberapa kuat dan serangan sudut yang tepat untuk menghalau serangan belatih sabit yang kedua. Secara teori, teknik penyatuan roh pelindung mengkonsumsi banyak kekuatan roh. Hulena sudah mempertahankan teknik tersebut semenjak pertarungan baru saja dimulai, jadi ini pasti akne menjadi serangan terakhirnya. Menterokan yang begitu dahsyat mematahkan satu persatu tulang roh kaki laba-laba milik Tang San. Tepat setelah semuanya patah, ia menghantam lawan dengan palu haotien, memisahkan teknik penyatuan roh Si Yue dan Hulena yang memang sudah mencapai batasnya. Namun karena hal itu, kondisi Tang San juga tak lebih baik. Dengan patahnya, seluruh tulang roh menyisakan luka yang sangat parah. Sementara Si Yue dan Hulena meski kehabisan kekuatan roh namun masih sanggup berdiri. Jadi apakah ini pertanda kekalahan Tang San? Oh tentunya tidak semudah itu. Dari sinilah Tang San menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya, yaitu serangan senjata rahasia dari Sekte Tang. Namun karena aturannya melarang penggunaan senjata selain roh pelindung, ia memanfaatkan pecahan tulang roh untuk melepaskan tekniknya tersebut. Ia menyebutnya dengan sebutan pantulan sayap kelelawar. Meski pada awalnya dapat ditangis dan dianggap remeh oleh musuh, namun kengerian dari senjata rahasia adalah kemampuannya yang memberikan serangan kejutan dari arah yang tidak dapat diprediksi. Dengan perhitungan yang sangat tepat secara matematis, dapat membuat senjata rahasia terbang dengan jalur khusus, arah tembakan dan sudutnya sulit untuk ditebak. Walaupun tidak memberikan serangan fisik langsung yang parah, efek racun laba-laba yang masuk melalui luka sayatan sangatlah kuat, hingga sanggup melumpuhkan target hanya dalam hitungan detik. Pecahan tulang roh yang gulena dan siue tangkis dimanfaatkan untuk saling melukai. Dengan ini keadaan pun berubah drastis. Dari pihak balero pelindung, hanya master tipe elemen api yang dapat menghalau pecahan tulang roh. Meski Tang San sudah jatuh pingsan, masih ada enam anggota lain yang siap mengepungnya. Mubei melakukan teknik pushian dengan suying, melancarkan serangan kombinasi dengan Mang Hojun, dan masih diperkuat lagi dengan teknik support cahaya kibau dari Ning Rongrong. Sudah jelas tak butuh waktu lama bagi musuh untuk mampu bertahan, dan pada akhirnya seluruh anggota tim balero pelindung pun berada di dalam tekanan. Kakek Dugu memperingatkan Bibidong mengenai racun Tang San yang sangat unik. Selain Tang San sendiri, di dunia ini tidak ada orang yang sanggup membuat penawarnya. Dengan sedikit nada menyindir, ia mengatakan jika pertarungan tidak segera dihentikan, pihak balero pelindung dikhawatirkan akan kehilangan generasi emas mereka. Setelah mendengar ancaman tersebut, dengan terpaksa Bibidong pun memberikan isyarat agar tim balero pelindung segera mengaku kalah. Sehingga dengan ini, tim dari Akademi Sri Lanka resmi dinyatakan sebagai juara dalam turnamen Akademi Roh Elite. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Ning Feng Xi menggunakan skill healing supernya untuk memulihkan semua orang yang terluka. Ledakan dari skill tersebut yang tiba-tiba sempat membuat Xiaowu terkejut hingga bunga langka dari Tang San yang selalu ia bawa terjatuh. Seketika itu juga, para masterok kelas atas dapat merasakan kalau gejolak aura yang dipancarkan tubuh Xiaowu ternyata berbeda dengan anak-anak yang lain. Namun Bibidong masih belum ingin mengambil tindakan mengenai kejanggalan yang ia rasakan. Ia berjalan ke arah Tang San yang telah siuman untuk memintanya segera mengubati racun di tubuh para anggota tim balero pelindung. Dengan mematuhi aturan yang diberlakukan dalam turnamen untuk tidak membunuh lawan, Tang San pun menuruti permintaan tersebut. Namun tidak seluruh racun ia serap kembali. Ia sengaja sedikit menyisakannya dan sisa tersebut akan baru hilang setelah beberapa bulan dengan tujuan agar anak-anak balero pelindung mendapatkan pelajaran dan ganjaran atas sikap arogansinya. Ketika berjalan ke arah teman-temannya, Tang San mulai merasakan kejanggalan, yang mana ia merasa kalau semua tatapan kuat di tempat ini sepertinya tertuju kepada Xiaowu. Acara berikutnya adalah penyerahan hadiah dan penghargaan untuk tim Akademi Sri Lanka yang telah menjadi juara baru dalam turnamen Akademi Roh Elite tahun ini. Sesuai dengan apa yang telah Bibidong janjikan pada pembukaan babak final kemarin, tim yang berhasil menjuarai turnamen ini berhak mendapatkan hadiah berupa tiga tulang roh yang mana merupakan harta karun paling berharga milik balero pelindung. Walaupun Dai Mubei adalah ketua tim, namun ia secara sukarela memberikan kehormatan ini kepada Tang San karena menurutnya Tang Sanlah anggota tim yang memberikan banyak pengorbanan serta kontribusi terbaik. Saat penyerahan hadiah, Bibidong mencoba memberikan tawaran kepada Tang San agar bersedia bergabung dengan balero pelindung. Namun tanpa berpikir dua kali, Tang San menolak tawaran tersebut karena memang ia lebih suka bebas tanpa dibawa kendali dan tekanan oleh pihak manapun. Tulang roh merupakan atribut yang tidak bisa diserap oleh sembarang orang karena dibutuhkan kecocokan tipe jenis roh. Maka dari itu, Master Xiaolah yang paling paham untuk mendistribusikan ketiga tulang roh tersebut kepada murid-muridnya. Tulang roh kaki kiri sebagai atribut kecepatan akan diberikan kepada Suying. Tulang roh tangan kanan dapat memperkuat elemen api sehingga Mang Ho Junlah yang paling pantas untuk menerimanya. Sementara untuk tulang roh kepala kebijaksanaan, Tang San merasa tidak enak dengan Ning Rongrong. Namun Ning Rongrong mengatakan kalau ia sama sekali tidak keberatan jika memang Tang San yang lebih cocok dan ingin mengambilnya karena bagaimanapun juga Tang Sanlah yang sudah memberikan effort paling besar di sepanjang turnamen. Master Xiaolah kemudian ingat kalau Tang San masih menyimpan tulang roh yang ia dapat dari Master Xinian. Selain sangat cocok dengan Master Roh tipe serangan sikis, tulang roh tersebut juga akan sangat cocok untuk tipe support seperti Ning Rongrong. Barulah setelah acara bagi-bagi rejeki tersebut, pihak balai roh pelindung pun mulai menunjukkan taringnya. Bibidong segera memberikan perintah kepada dua Master Rohnya untuk menangkap Xiaowu. Namun untung saja serangan itu dapat dihentikan oleh Chen Xing si Master Pedang. Tidak berhenti sampai di situ, puluhan Master Roh yang telah Bibidong siapkan di belakang mulai berdatangan untuk mengepung mereka. Jelas alasannya karena kini terungkap sudah kalau Xiaowu adalah jelmaan dari seluman roh berusia ratusan ribu tahun yang telah bermutasi menjadi wujud manusia. Aura selumannya selama ini tersamarkan oleh kekuatan bunga langka yang selalu ia bawa. Dan tadi saat bunga tersebut jatuh, aura seluman di tubuh Xiaowu dapat dirasakan dengan jelas oleh para Master Roh bergelar Dauluwo. Tang Set kemudian menjelaskan situasinya kepada teman-temannya yang masih kebingungan kalau memang benar bahwa Xiaowu bukan manusia asli, melainkan seluman roh yang bermutasi. Sebenarnya ia sudah tahu terlebih dahulu. Waktu itu kekuatan mata iblis ungunya mengalami peningkatan pesat sehingga dapat melihat aura berbeda yang terpancar dari dalam diri Xiaowu. Namun kendati demikian kasih sayang guru Li Warlong kepada Xiaowu sama sekali tidak berubah. Begitu pula dengan Dai Mumbai, yang mengatakan dengan tegas memang apa pentingnya mempermaslahkan seluman atau manusia. Karena baginya Xiaowu tetaplah bagian dari Akademi Sri Lanka. Dukungan juga terus berdatangan dari guru dan teman-temannya yang lain. Mereka berjanji akan selalu bersatu baik hidup maupun mati. Tiga mantan personil tim segitiga emas maju di garis depan untuk melindungi murid-muridnya. Dan masih ada kakek Dugu yang sudah menyatakan kalau dirinya adalah bagian dari Akademi Sri Lanka juga. Tentunya sebagai pemimpin suci dari Balerau Pelindung, kekuatan dari Bibidong benar-benar tidak terbayangkan. Dengan tekanan yang ia lepaskan dari cincin roh merah berusia ratusan ribu tahun cukup untuk membatasi pergerakan dari kakek Dugu dan segitiga emas yang bahkan telah menggunakan teknik penyatuan kekuatan roh pelindung. Kakek Dugu bertarung sengit melawan Master Krisan sementara Master Hantu diserahkan kepada Chen Xing dan mencegahnya agar mereka berdua tidak bersatu. Tekanan yang diberikan oleh Bibidong semakin lama juga semakin bertambah kuat. Guru Liu Orlong pun menyuruh Xiaowu untuk segera melarikan diri sementara ia bersama guru-guru yang lain akan menahannya selama mungkin. Sejenak kita dibawa flashback kembali di hari kematian ibu dari Xiaowu. Kala itu Bibidong yang ditemani dua Master Hantu bergelar Douluo datang ke hutan perburuan bintang untuk berburu cincin dari seluman roh. Ironisnya mereka berhasil menemukan Xiaowu yang sedang bersama ibunya. Sadar bahwa ia tak akan bisa menahannya lebih lama lagi, sang ibu menyuruh Xiaowu untuk segera melarikan diri sejauh mungkin. Xiaowu kecil yang ketakutan berlari masuk ke dalam hutan, meninggalkan sang ibu yang berjuang sekuat tenaga untuk memberikan perlawanan hingga pada akhirnya tak butuh waktu lama, Bibidong pun berhasil membunuhnya dan mendapatkan cincin roh merah berusia ratusan ribu tahun. Meskipun Xiaowu berhasil selamat, kematian dari sang ibu menyisakan luka dan penyesalan yang teramat dalam. Kini Xiaowu ingin menembus penyesalannya waktu itu, ia anggan untuk melarikan diri lagi dan lebih memilih untuk mengorbankan dirinya sehingga guru dan teman-temannya bisa selamat. Ia berencana menggunakan teknik bunuh diri seperti yang dulu pernah dilakukan oleh ibu Tang San. Menyadari hal itu, Master Kristen bersama Master Hantu segera bertindak cepat untuk berusaha menghentikannya. Seketika itu juga, Tang San yang tak kuasa menahan dirinya lagi mengeluarkan palu hau tian, lalu bergegas masuk ke dalam pertempuran demi melindungi Xiaowu. Akan tetapi di detik-detik terakhir sebelum kekuatan mereka bertumbuhkan, sebuah palu hau tian lain yang diselimuti kekuatan roh berwarna merah muncul untuk memisahkan kedua belah pihak. Langit dan bumi pun seraya bergetar ketika Tang Ho mengangkat palu hau tian, yaitu bersiap merilis teknik perwujudan roh pelindung dalam skala yang jauh lebih besar. Bi Bi Dong bersama dua bawahannya maju untuk berusaha menahannya. Ketika pertahanannya mulai hancur, para tetua balera pelindung lainnya juga menyeluruhkan kekuatannya untuk melawan ayah dari Tang San tersebut. Namun upaya mereka tak lantas bisa menandingi kekuatan Tang Ho dan justru membuat Tang Ho semakin murka. Meskipun tidak ada pihak Bi Bi Dong yang terluka karena sebenarnya Tang Ho memang hanya ingin menghancurkan simbol dari balera pelindung dan menyita sedikit waktu untuk membawa pergi Tang San dan Xiao Wu. Sebelum menghilang, terdengar suara Tang Ho yang mengancam Bi Bi Dong bahwa suatu saat ia pasti akan kembali untuk menuntut balas. Diperdengarkan kalau Bi Bi Dong merasa kesal terhadap dirinya sendiri karena meski sudah berlatih selama bertahun-tahun untuk bisa mencapai gelar Dauluo, kekuatannya masih jauh untuk bisa menandingi Master Hao Tian tersebut. Ia kemudian disarankan agar segera menurunkan perintah untuk melakukan pengejaran. Tetapi Bi Bi Dong malah mengatakan kalau sekarang bukan waktu yang tepat untuk melawan Tang Ho. Sebaliknya, emosinya pun perlahan mulai padam dan justru membiarkan orang-orang Sri Lanka untuk segera pergi meninggalkan balera pelindung mengingat seluman roh ratusan ribu tahun yang ia inginkan sudah tidak ada bersama mereka. Terima kasih telah menonton!